Empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni Padma Yanti, Yalmeswara, David Sihombing dan Adrianus Utama Suswandi akan menjalani sidang kembali di persidangan TVKOR Negeri Jambilur dengan agenda menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum Sidang ini tidak selesai-selesai perasaan Bang Jek dari kemarin-kemarin Bagaimana kalau langsung baik? Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jek Sidang lanjutan atas empat terdakwa korupsi pengadaan jaringan air bersih di Tanjung Jabung Barat Fatma Yanti selaku Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan Yalmeswara, David Sihombing Pejabat Pembuat Komitmen dan Adrianus Utama Suswandi selaku Direktur Utama PT Maswandi akan digelar kembali di persidangan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 23 Mei 2022 Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yandri Roni dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Feriando Sebelumnya para terdakwa secara bersama-sama didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan pengadaan dan pemasangan air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 lalu Atas perbuatan, para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 10 miliar rupiah lebih Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jumto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jumto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal, JAK TV, melaporkan